kalau misalkan satu persatu ini cukup lama ya misalkan kita mau download ini kita klik kemudian lanjut lagi kita klik lagi begitu seterusnya ini membutuhkan waktu yang lama ya Hai dan cukup merepotkan hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya ketemu lagi dengan saya di channel Kasima grafika digital printing channel tempat berbagi berbagai macam tutorial dan juga tempat berbagi berbagai macam contoh desain grafis so bagi sobat yang memerlukan berbagai macam tutorial dan desain grafisnya pantau terus channel ini jangan lupa like dan subscribe ya karena like dan subscribe itu gratis sobat-sobat semuanya pada kesempatan ini saya akan re-upload tentang cara download dokumen yang banyak dari wa ke laptop yang sebelumnya sudah di upload dan cukup banyak yang nonton namun banyak komentar-komentar yang memberikan masukan tentang audio ya audio yang bermasalah terlalu kecil suaranya sehingga mungkin cukup sulit untuk dipahami oleh karena itu dalam video ini hanya memperjelas audenya saja baiklah kita mulai langkah yang pertama kita buka browsernya Hai untuk mengkoneksikan wa yang ada di HP dengan wa yang ada di laptop melalui link web WhatsApp kita ketik saja web WhatsApp sampai muncul barcode Hai nah barcode inilah yang akan mengkoneksikan wa yang ada di HP dengan yang ada di laptop untuk mengkoneksikannya kita buka wa yang ada di HP kemudian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas Hai pilih WhatsApp web kalau yang terbaru itu perangkat tertaut kita tunggu sampai muncul kotak untuk disorotkan ke barcode yang ada di laptop tadi kita sorotkan ke barcode yang ada di web WhatsApp Hai kotaknya ya yang pas Hai yang tadi ini kita sorotkan ke sini Hai nah ini sudah terkoneksi WA yang ada di HP dengan yang ada di laptop Nah jika terjadi masalah tidak bisa langsung terkoneksi di klik saja coba lagi beberapa kali nah ini kaitannya dengan jaringan sampai benar-benar wa kita muncul di laptop seperti ini sudah muncul langkah selanjutnya untuk download dokumen baik berupa gambar video file atau yang lainnya kita pilih pengirim dokumen tersebut misalkan saya akan mendownload gambar-gambar yang ada di grup guru MTS puteran biar lebih cepat kita ketik saja di kolom pencarian nama pengirim dokumen yang akan kita download misalkan kita ketik guru nah ini sudah muncul grup guru MTS puteran dan disinilah dokumen-dokumen terkumpul baik berupa gambar video file dan lain sebagainya yang sudah pasti ini public dengan chat-chat yang masuk sehingga kita jika download satu persatu ini sudah pasti membutuhkan waktu yang sangat lama karena kalau satu persatu kita kita buka gambarnya kemudian download geser lagi gambarnya download lagi nah kebayang kalau ada 100 file yang akan didownload berarti kita mengklik file tersebut sebanyak 100 kali dan juga mengklik tombol download 100 kali pasti imah cara rangka kesel ya ada waktu nah sangat lama oleh karena itu kita butuh cara yang praktis yang lebih cepat untuk download dokumen yang sangat banyak caranya yaitu kita klik profil pengirim seperti ini misalkan guru MTS puteran yang ada fotonya itu kita klik saja nah disini kita Scroll ke bawah dan ini ada pengelompokan media dokumen dan tautan media ini pengelompokan untuk gambar dan video jadi ini kalau kita misalkan mau download gambar dan video maka kita pilih media sedangkan dokumen merupakan kumpulan kiriman file-file berupa Word Excel PDF dan lain sebagainya Hai hadapun tautan ini merupakan kumpulan link-link yang dikirim ya disini Hai jadi dengan pengelompokan ini khusus gambar video dokumen dan tautan tentu kita tidak read ya tidak public dengan chat-chat yang masuk kita tinggal pilih saja kalau misalkan mau download gambar dan video kita pilih media seperti ini selanjutnya kita tandai gambar-gambar yang akan kita download kita klik saja sehingga muncul tanda checklist seperti ini dipilih saja Hai dan memang kelemahannya tidak bisa langsung klik semuanya tetapi kita harus menandainya satu persatu namun tetap cara ini lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan kita download satu persatu kemudian setelah kita tandai gambar yang akan di download kita klik tombol download yang ada di pojok kanan atas kita klik nah ini secara otomatis file-file gambar yang sudah ditandai tadi di download sekaligus semuanya Hai ke format bentuk windral ya atau Jeep seperti ini nama foldernya biasanya diawali dengan nama WhatsApp dan kita ekstrak Hai untuk membukanya Ayo kita lihat file-nya dan ini hasil download tadi ya sekaligus ini foto-fotonya sudah bisa ditampilkan dan ini sudah jelas lebih cepat lebih praktis kita bisa mendownload gambar atau dokumen kita sekaligus dengan satu klik tombol download jadi ini sangat efektif sekali demikian tutorial cara download file yang banyak dari WhatsApp semoga bermanfaat Terima kasih 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 terima kasih